Pendekar Macu Keranjang, Jilid 45 Huilian dan Heihei dinyatakan lulus dan kini hanya tinggal mereka berdua yang harus melakukan ujian terakhir, yaitu mengadu ilmu kepandayan dalam bela diri Mereka berdua lalu dipanggil naik panggung Heihei yang tidak mengerti bahasa miau, hanya ikut-ikutan saja meloncat naik ke atas panggung ketika dia melihat Huilian sudah meloncat naik Mereka berdiri berdampingan menghadap kepala suku yang berkata dalam bahasa miau bahwa mereka berdua adalah dua orang muda perkasa dan kini mereka harus memperlihatkan siapa di antara mereka yang lebih unggul dan berhak menjadi mantu kepala suku Kemudian kepala suku memberi isyarat kepada puterinya dan bangkitlah gadis miau itu, membawa dua buah mumpit, penabulu, dan tempat tinta Dengan langkah yang lemah gemulai, puteri kepala suku itu tersenyum manis ketika menghampiri dua orang peserta itu, diiringi tepuk tangan para penonton Heihei memandang kepada gadis itu Seorang gadis yang manis sekali, pikirnya, hitam manis dan baju yang dikenakan gadis itu bagian depannya terbuka agak rendah sehingga memperlihatkan ereng sepasang bukit dada yang indah membusung, dihiasi oleh kalung-kalung emas dengan ukir-ukiran indah Sayang anting-anting yang dipakainya terlampau besar, membuat bagian daun pelinga itu tergantung mulur dan lubangnya menjadi lebar Dia pun tersenyum ramah sambil memandang dengan sinar macu berseri-seri ketika gadis miau itu mendekat Sikap Heihei ini menarik hati gadis suku bernama Nianci itu dan dia pun memandang kepada Heihei dengan tersenyum pula Dia lebih suka kepada Heihei yang kelihatan ramah daripada Huilian yang bersikap dingin saja, biarpun Huilian tidak kalah tampan dibandingkan pemuda bercaping Bahkan ketika menyerahkan mopit dan bak kepada masing-masing peserta, Nianci berbisik kepada Heihei Mudah-mudahan engkau menang Heihei hanya mengangguk dan menjawab dalam bahasa Han karena dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh gadis itu Engkau sungguh manis sekali Melihat sikap mereka dan mendengar pula ucapan pemuda bercaping, Huilian menjadi mendongkol sekali Hem, tak diduganya bahwa pemuda bercaping ini ternyata seorang laki-laki macu keranjang yang pandai merayu wanita Tadi si kepala suku sendiri sudah menjelaskan bahwa pertandingan adu ilmu bela diri itu bukan dimaksudkan untuk saling melukai apalagi membunuh Tetapi hanya untuk menguji kepandayan masing-masing Oleh karena itu, mereka masing-masing diberi moupit dan bak, tinta, agar dengan alat itu mereka dapat mendatangkan corretan atau totolan kepada tubuh lawan selama bernyalanya sebatang hiu Setelah itu akan dihitung, siapa yang lebih banyak terdapat noda hitam totolan moupit, dialah yang kalah Kini keduanya sudah saling berhadapan di atas panggung, ditonton semua orang yang hadir Hei hei masih belum mengerti kenapa dia diberi moupit dan tinta bak Dengan moupit di tangan kanan dan bak di tangan kiri, dia berdiri dengan muka bodoh, lalu dia memandang Huilian Eh, tuaku yang baik, apakah kita disuruh berlomba menulis saja atau membuat tulisan indah? Wah, kalau begitu aku menyerah kalah saja Tentu engkau lebih mahir Huilian maklum bahwa orang ini sama sekali tak mengerti bahasa miau Akan tetapi dia tidak tersenyum, bahkan merasa semakin mendongkol Jika sudah memasuki sayang bara ini Tentu pemuda ini sudah tahu akan semua syaratnya dan sikapnya yang ketololan ini tentu sengaja dilakukan untuk mempermainkannya Huh, kiranya engkau hanya seorang laki-laki matuk keranjang bentaknya Huilian pun sudah mulai menyerang dengan moupitnya Karena moupit yang sudah direndam mulunya dengan tinta tadi hanya menyambar ke arah ujung lengan bajunya Hei hei tidak menghindar sehingga nampaklah coretan pada ujung lengan bajunya Dia pun terbelalak kaget dan kagum karena ternyata coretan itu bukan sembelarangan saja Namun membentuk huruf matuk keranjang Eh dia berseru dan cepat dia pun membalas Akan tetapi moupitnya tertangkis oleh moupit lawan Karena penasaran belum membalas makian lewat coretan Hei hei lalu menggunakan kepandainya Moupitnya menyambar ke arah match lawan Huilian terkejut karena serangan ini sungguh berbahaya sekali Pada saat dia mengelap ke samping Tiba-tiba saja moupit lawan itu meluncur turun dan mengenai ujung bajunya yang putih Ketika memandang, dia melihat coretan itu pun berbentuk huruf makian yang berbunyi lancang mulut Huilian marah Moupitnya menyambar-nyambar lagi dan berhasil mencoret-coret huruf makian goblok dan gila pada kanan kiri bagian baju hei hei Kalau saja hei hei mau menghindarkan Tentu tidak mudah bajunya dicoret-coret Akan tetapi sungguh aneh Dia ingin sekali melihat tulisan apalagi yang dilakukan lawan Maka dia sengaja membiarkan lawan mencoret-coret bajunya Ketika membaca goblok dan gila Dia pun membalas Dan sekali ini Huilian juga ingin tahu jawaban lawannya Marahlah dia sesudah membaca huruf tolol dan sinting yang dicoretkan moupit di tangan hei hei pada bajunya Dia pun segera balas menyerang kalang kabut dan keduanya pun kini bertanding mempergunakan moupit Setelah keduanya mengeluarkan kepandayan masing-masing Maka sulitlah bagi keduanya untuk membuat satu totolan atau coretan saja di baju lawan Sekarang keduanya terkejut bukan main karena tidak menyangka bahwa pihak lawan sedemikian lihainya Hei hei memang tahu akan kelihain Huilian Akan tetapi tak disangkanya sehebat ini Sebaliknya Huilian juga sangat terkejut mendapat kenyataan bahwa pemuda bercaping itu mampu mengimbangi kecepatan gerakannya Bahkan membalas serangannya dengan totokan-totokan yang amat cepat, aneh, dan bertenaga Engkau manusia tak tahu malu Huilian mendesis dalam bahasa Han Tidak keras tapi hanya cukup terdengar oleh hei hei saja ketika mereka saling serang Dan belum juga berhasil menodai baju masing-masing kecuali huruf-huruf tadi Aku tidak percaya engkau benar-benar mau menjadi mantu kepala suku dan kawin dengan gadis Miao itu Tentu saja hei hei merasa heran mendengar ucapan itu Gila dia pun berbisik Siapa mau menjadi mantu kepala suku? Engkau tergila-gila kepada gadis suku Miao itu Tadi engkau mengajaknya tersenyum dan memuji dia manis Memang dia manis, apa salahnya aku memuji? Akan tetapi aku tidak tergila-gila Engkau tolol, kalau tidak tergila-gila, kenapa ikut sayang bara ini? Kini Huilian menduga bahwa pemuda ini mengikuti sayang bara hanya karena iseng saja Mungkin tidak tahu apa artinya sayang bara ini karena dia tidak paham bahasa Miao Aku ikut karena merasa tertarik, apa salahnya hei hei tersenyum Aku hanya ingin mengurangi kesombonganmu berlagak dan memamerkan kepandayan Air, engkau lancang mulut Apa engkau tidak tahu kalau sayang bara ini diadakan untuk memperebutkan gadis anak kepala suku? Pemenangnya yang akan menjadi suaminya Hei hei terkejut sekali sehingga dia menengok ke arah kiri di mana duduk gadis Miao itu di samping ayah dan ibunya Gadis beranting-anting besar itu memandang padanya dan tersenyum Karena menoleh hei hei menjadi lengah, maka Huilian berhasil membuat corretan pada bajunya Hei hei melomcat ke belakang Apa? Gadis beranting-anting besar itu? Jadi, jadi istri pemenang? Benar, tolol Dan kau tidak tahu mengenai itu, ya? Ikut sayang bara hanya untuk iseng saja Huilian menyerang lagi Tetapi kali ini dia merasa terkejut karena kini mudah saja baginya untuk mencoretkan mopitnya kepada pakaian lawan Wah, kalau begitu biar aku kalah saja Ambillah perempuan itu untukmu, sobat Kini sambil bersilat hei hei melakukan gerakan yang amat cepat dengan mopitnya Akan tetapi bukan pakaian lawan yang menjadi sasarannya Melainkan pakaiannya sendiri Bahkan saking gemasnya kepada diri sendiri yang hampir saja celaka Karena jika menang dia harus menjadi suami gadis Miao itu Maka dia mencoret-coretkan mopitnya pada mukanya pula Saking cepat gerakannya, para penonton tidak ada yang tahu bahwa pemuda berpakaian biru itu mencoreti pakaian dan mukanya sendiri Hanya Huilian yang tahu dan diam-diam dia tertawa Betapapun juga pemuda ini bukan orang jahat dan bukan mati keranjang, bahkan lucu sekali Setelah Hio yang membara itu padam Pengatur pertandingan segera memberi tanda agar mereka berhenti bertanding dan tanpa dihitung lagi Mudah saja diketahui bahwa hei hei telah kalah Bajunya penuh dengan coretan, bahkan leher dan mukanya juga berlepotan bak hitam Sorak-sorai menyambut kemenangan Huilian Dan mereka yang tadi bertaruh menjagoi hei hei Terpaksa membayar kekalahan sambil mengomel panjang pendek Sebagai pemenang Huilian lalu dihadapkan kepada kepala suku Kepala suku mencabut golok dari pinggangnya, memberikannya kepada putrinya Nianci, gadis kepala suku itu, membawa golok dan melepaskan pula kalungnya Hendak dikalungkan ke leher Huilian dan menyerahkan golok sebagai tanda bahwa pemuda itu telah diterima menjadi mantu ayahnya Akan tetapi Huilian melangkah mundur dan memberi isyarat penolakan dengan tangan Melihat ini, kepala suku terbelalak dan para penonton menjadi gaduh Pemenang menolak menjadi suami Nianci Apapula ini? Orang muda kepala suku membentak dengan suara marah karena hatinya penasaran Mengapa engkau menolak? Engkau adalah pemenang sayembara tadi sehingga berhak menjadi mantuku Aku mengikuti sayembara bukan untuk diriku sendiri Akan tetapi mewakili dia dan dia pun menuding ke arah Kiaoyai yang berada di bawah panggung Digapainya Kiaoyai dan disuruhnya naik ke panggung Kiaoyai yang tubuhnya masih lemah itu segera naik ke atas panggung Kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan kepala suku Kiaoyai yang dianggap tidak berhak karena yang memenangkan sayembara adalah pemenang Muda berpakaian putih itu Hei-hei juga merasa sangat penasaran Hei-hei, sobat teriaknya dari bawah panggung Apa-apaan itu? Engkau sudah menang dan engkau berhak mengawini gadis itu Kenapa menolak? Dia cantik jelita dan manis Pantas sekali menjadi teman hidupmu selamanya Hahaha Bukankah engkau sudah menang Hei-hei mencertawakan Hui Lian? Kepala suku Miao itu kini memandang kepada Kiaoyai dengan metel terbelalat Dia suka kepada Kiaoyai dan tahu bahwa antara puterinya dan pemuda ini sudah lama terjalin cinta dan saling suka Akan tetapi dia harus mempertahankan kewibawaan dan kegagahannya sebagai kepala suku Kiaoyai, apa artinya ini? Mengapa engkau lancang berani maju hendak menerima hadiah dari pemenang, padahal pemenangnya orang lain? Kiaoyai menjawab dengan lantang sehingga didengar oleh semua orang Harap maafkan saya Sesungguhnya saya sendiri yang hendak maju memasuki sayembara Akan tetapi saya keracunan dan jatuh sakit Hampir saja mati kalau tidak ditolong oleh pendekar itu Melihat saya diracun orang yang agaknya hendak menghalangi saya ikut sayembara Dan mendengar bahwa antara saya dengan Lian Chi sudah saling cocok untuk menjadi suami istri Cuan pendekar ini lalu mewakili saya dalam pertandingan sayembara ini Sekarang para penonton kembali terpecah Dua, ada yang pro dan ada pula yang kontra Sehingga keadaan di tempat itu menjadi sangat gaduh dan bising Karena mereka saling berbantahan sendiri Ada yang setuju kalau putri kepala suku menikah dengan Kiaoyai Yang sudah dikenal sebagai pemuda suku sendiri yang cukup gagah perkasa Ada pula yang mempertahankan agar putri kepala suku dikawinkan dengan pemuda pakaian putih sebagai pemenang sayembara Selagi keadaan mulai menjadi tegang Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan ketakutan dan tampaklah orang-orang Miao berlarian Dikejar oleh orang-orang yang keadaannya sangat mengejutkan Karena mereka itu adalah orang-orang yang berwajah dan bersikap sungguh menyeramkan Apalagi ketika nampak beberapa orang Miao sudah roboh mandi darah akibat diserang oleh beberapa orang itu Sedikitnya ada 20 orang yang menyerbu perkampungan itu William sudah meloncat turun dari atas panggung Ia tadi menengok dan melihat bahwa di antara para penyerbu terdapat dua pasang suami istri yang pernah dilawannya Ketika mereka hendak merampas domba-domba yang digembala seorang anak Miao pada hari kemarin Dia tahu alangkah lihainya mereka Dan kini mereka berempat datang bersama belasan orang lain yang keadaannya juga aneh-aneh Namun menunjukkan bahwa mereka adalah kaum sesat yang berilmu tinggi Hei-hei juga terkejut Bukan saja melihat dua pasang suami istri itu Melainkan karena di antara para penyerbu itu dia mengenal pula Ji San Bi yang berjuluk Tok Sim Moli Iblis Betina berhati racun Yang cantik dan cabul itu bersama gurunya Min San Moko yang lebih lihai lagi Melihat kedua orang ini Hei-hei mengerutkan alisnya dan teringatlah dia kembali akan pengalamannya ketika dia terjatuh ke tangan dua iblis itu Untunglah bahwa dia dapat lolos dari tangan dua orang manusia keji ini Ditolong oleh Mendi Yang Pek Mau San Jin yang telah mengajarkan ilmu sihir kepadanya Bagaimanakah dua pasang suami istri iblis itu kini dapat bekerja sama dengan Tok Sim Moli Ji San Bi dan Min San Moko Murid dari Mendi Yang Si Kwe Iong, seorang di antara empat setan Seperti kita ketahui, suami istri Lem Hai Siang Mo dan suami istri Gua Wa Iblis Pantai Selatan telah bersekutu Setelah tadinya bermusuhan karena memperebutkan Sim Tong, anak ajaib, keluarga Pek, dan sama-sama gagal Ketika secara berkelompok mereka bertemu pula dengan Lem Hai Giam Lo, murid Mendi Yang Lem Kwe Iong yang sudah bergabung pula dengan Min San Moko yang setingkat Dua pasang suami istri ini lalu menggabungkan diri pula Ketika itu golongan hitam yang mulai menghimpun kekuatan ini mendengar bahwa Jaksa Tinggi Kwan Sin bersama keluarganya sedang mengadakan liburan ketelaga Tung Ting Jaksa Tinggi ini terkenal sekali di dunia Kang Ong sebagai seorang pembesar yang selalu menghadapi dunia kejahatan dengan tangan besi Banyak sudah tokoh-tokoh kaum sesat yang menjalani hukuman berat melalui Kwan Tai Jain ini Maka oleh kalangan sesat dia pun dianggap sebagai tokoh musuh Banyak orang dari dunia hitam menginginkan nyawanya Bukan saja karena membencinya sebagai seorang pejabat yang bertangan besi terhadap penjahat Juga terutama sekali karena pembesar itu terkenal memiliki mustika yang amat langka Benda mustika itu berupa sebuah giyok, batu kemala, yang sudah ribuan tahun umurnya Berwarna belang merah hijau dan mempunyai khasiat menyembuhkan segala macam luka beracun Dapat pula menyedot racun dari dalam tubuh dan juga kalau air rendaman batu kemala ini diminum selama beberapa hari berturut-turut Maka dapat menjadi obat kuat pembersih darah Batu giyok ini selalu tergantung pada dada pembesar itu sebagai mainan seuntai kalung, tersembunyi di balik jubahnya Berita tentang Kwan Tai Jain inilah yang membuat kawanan sesat itu kini menuju ke Telaga Tung Ting Dua pasangan suami istri iblis itu seringkali memisahkan diri dari gerombolan mereka Kemarin mereka telah gagal merampas domba, kemudian pada hari ini, bersama dengan gerombolan teman-teman mereka Mereka menyerbu perkampungan suku Miaou yang sedang mengadakan pesta itu Ketika William berloncatan menyambut serbuan gerombolan penjahat Suami istri Gwahwa Iblis Pantai Selatan yang berdekatan dengan Minsan Moko cepat-cepat berkata Itulah pemuda yang amat lihai itu Mereka telah menceritakan kepada rekan yang kedudukannya lebih tinggi dari mereka itu Tentang kegagalan mereka merampas domba ketika bertemu dengan pemuda berpakaian putih itu Begitu melihat William, Jisan Biang Matukeranjang segera jatuh hati Tidak dikiranya bahwa pemuda yang kabarnya telah mengalahkan pengeroyokan dua pasang suami istri itu adalah seorang lelaki yang demikian tampan Maka dia pun cepat meloncat ke depan menyambut William dengan senyum memikat Karena sudah mendengar betapa lihainya pemuda pakaian putih itu, Jisan Bi telah mencabut sepasang pedangnya dan memegang di kedua tangan Orang muda yang ganteng, engkau ikut saja dengan kami, menjadi sahabat baikku dan kita hidup bersenang-senang katanya sambil melepas senyum manis serta lirikan mati memikat William mengerutkan alisnya ketika melihat sikap wanita yang cantik dan genit itu Dia tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang wanita cabul dan matuk keranjang, maka dia pun membentak marah Perempuan tak tahu malu, jangan mencoba untuk membujuku Jisan Bi adalah orang yang selalu berpendapat bahwa Joka sesuatu yang dikehendaki itu tidak akan berhasil dimilikinya, maka sesuatu itu harus dihancurkan Karena itu, sesudah melihat sikap pemuda berpakaian putih yang memakinya, rasa sukanya segera berubah dan berbalik menjadi kebencian Kalau begitu, mampuslah mentaknya, kemudian sepasang pedangnya berubah menjadi gulungan sinar yang menyambar-nyambar dasyat ke arah William Melihat betapa serangan wanita itu ternyata cukup dasyat dan berbahaya, William pun maklum bahwa dia menghadapi seorang lawan tangguh Maka dia meloncat ke belakang menghindar sambil menggerakkan tangannya dan tiba-tiba tampak sinar putih kemerahan berkelebat ketika dia telah mencabut sebatang pedang yang berkilauan Itulah Kyok Hawe Akiyam, pedang yang ia temukan bersama Suhengnya di dalam goa berikut kitab peninggalan Inglyong Nyo Nyo dan Sineng Chudeko Dua orang di antara delapan tokoh yang dahulu dikenal dengan sebutan delapan dewa Ji Sanbi yang sudah marah sekali melanjutkan serangannya dan kini dua gulungan sinar pedangnya bertemu dengan gulungan sinar pedang Kyok Hawe Akiyam Keringk! Terangk! Ji Sanbi menahan teriakannya dan terkejut bukan main karena dalam pertemuan pedang itu dia merasa betapa sepasang tangannya tergetar hebat Tanda bahwa tenaga lawannya memang amat kuat Ia pun berhati-hati dan kembali menggerakkan sepasang pedangnya menyerang dengan dasyat Huilian menyambutnya dengan gerakan tenang saja, tetapi dalam gebrakan-gebrakan berikutnya, pedangnya menekan sepasang pedang lawan dan dia pun sudah mendesak hebat Melihat ini, Min Sanmoko segera melangkah maju Sanbi, minggirlah bentaknya dan ketika muridnya meloncat ke belakang, dia melangkah maju lagi menghadapi Huilian Gadis ini memandang tajam lawan barunya yang bertubuh kurus bermuka pucat itu Akan tetapi, melihat betapa sepasang metu kakek ini mencorong seperti matahari mau, dia lalu bersikap hati-hati Dengan suara melengking tinggi Min Sanmoko menudingkan jari telunjuknya ke arah Huilian sambil memandang dengan sepasang metu yang tajam berpengaruh Orang muda, lepaskan pedangmu dan berlututlah Huilian terkejut bukan main karena suara itu laksana menembus otaknya dan menusuk ke arah jantungnya Begitu menguasai dirinya sehingga tak dapat ditahannya lagi pedang di tangannya dilepaskan, jatuh ke atas tanah Akan tetapi dia masih mampu bertahan dan tidak menjatuhkan diri berlutut Melihat ini Min Sanmoko mengerahkan kekuatan sihirnya dan berkata lagi suaranya yang semakin tinggi melengking Orang muda, engkau tidak mampu menahan lagi, harus berlutut di hadapanku tangan kanannya bergerak-gerak ke arah Huilian Kembali Huilian merasa seolah-olah dirinya dipaksa untuk berlutut dan biarpun hatinya menolak Akan tetapi kedua kakinya sudah gemetar dan hampir saja dia menjatuhkan diri berlutut Mendadak terdengar suara ketawa dan anehnya, suara ketawa ini membuyarkan kekuatan hebat yang memaksanya harus berlutut tadi Hahaha, to aku yang berpakaian putih, jangan dengarkan omongan dukun cabul itu Omongannya tiada arti dan gunanya sama sekali, lebih busuk dari kentut perut kotor Ucapan ini langsung membuyarkan pengaruh yang menguasai diri Huilian sehingga dia terkejut sendiri melihat pedang Kiok Hwe Akyam di dekat kakinya Cepat dia membungkuk dan mengambil kembali pedangnya Dia menoleh dan melihat bahwa yang muncul adalah pemuda bercaping itu Mukanya berubah merah karena tadi dia memperlihatkan kelemahannya terhadap lawan dan baru sekarang dia sadar bahwa dia tadi berada di bawah pengaruh sihir Kalau tahu begitu, dengan pengerahan Sinkang dan Hikang, dia tentu akan dapat mempertahankan dirinya Terima kasih, katanya kepada He Hei Lebih baik engkau bantu orang-orang Miao itu, to aku, dan biarlah aku yang menghadapi si dukun cabul ini, kata He Hei Huilian melihat betapa dua pasangan suami istri yang pernah dikalahkannya kemarin Bersama teman-teman mereka kini mulai menyerbu sehingga terjadi pertempuran antara mereka dengan orang-orang Miao yang tentu saja tidak mampu menghadapi orang-orang yang berilmu tinggi itu Beberapa orang Miao telah roboh menjadi korban dari keganasan gerombolan itu Melihat ini, dengan pedang di tangan Huilian lalu berlari dan menerjang ke arah para penyerbu Pedangnya mengeluarkan bunyi mengaung dan berubah menjadi sinar bergulung-gulung Sementara itu sambil tersenyum lebar He Hei menghadapi Minsan Moko dan Jisan Bi Jisan Bi segera mengenalnya, maka giranglah hati wanita ini melihat pemuda yang dahulu pernah membuat dirinya tergila-gila itu Teringatlah dia betapa bagaikan segumpal daging di mulut harimau Pemuda ini telah berada dalam cengkeramannya dan tentu telah dimilikinya kalau tidak muncul kakek aneh yang merebut pemuda ini darinya Hei Hei, engkau datang mencariku, sayang Tegur Sandi sambil tersenyum manis dan menghampiri Akan tetapi berhati-hati karena dia sudah mengenal kelihayan Hei 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 juga tetap tersenyum memandang wanita yang merupakan orang pertama yang mengajarkan dia bercumbu itu Wanita cantik menarik yang kemudian menjadi musuhnya karena hendak memaksakan kehendaknya yang tidak baik Wanita cabul Jisan Bi, kita berjumpa lagi Akan tetapi jangan harap engkau akan dapat memaksakan keinginanmu yang kotor dengan bantuan dukun cabul ini dia menuding ke arah Minsan Moko Tentu saja Minsan Moko menjadi sangat marah mendengar dua kali dia dimaki dukun cabul oleh Hei Hei Tadi dia tidak mengenal Hei Hei ketika pemuda ini muncul dan baru dia teringat sesudah Jisan Bi saling tegur dengan pemuda itu Dia lantas teringat bahwa pemuda ini yang dahulu pernah dijatuhkannya dengan sihir dan sebelum dibunuh hendak dipermainkan dulu oleh Sambi Akan tetapi kemudian muncul pemau sanjin yang kuat sekali ilmu sihirnya sehingga pemuda itu dapat lolos Bagus Dulu kebetulan saja engkau dapat melepaskan diri Sekarang jangan harap lagi Orang muda kakek itu lantas menggosok kedua telapak tangannya Mulutnya berkemak kemik Matanya mencorong menatap wajah Hei Hei Kemudian dia mengembangkan dua lengannya dengan telapak tangan menghadap ke arah Hei Hei dan terdengar suaranya melengking tinggi Orang muda, tidurlah engkau Tidurlah, karena kini engkau merasa lelah dan mengantuk sekali Suaranya bergema mengerikan dan mempunyai pengaruh amat kuat Tentu saja Hei Hei sudah siap siaga menghadapi ilmu sihir kakek itu Dia mengerahkan tenaga batinnya, menangkis bahkan melontarkan kembali kekuatan yang menyerangnya itu kepada si penyerang Ditambah lagi oleh kekuatan sendiri yang bergelombang sangat kuatnya Bagus, kakek kurus, bagus sekali, tidurlah engkau Minsan Moko sama sekali tak pernah menyangka bahwa pemuda di depannya itu sama sekali berbeda dengan pemuda yang pernah dirobohkannya dengan sihir Kini dia sedang berhadapan dengan seorang pemuda yang memiliki kekuatan sihir yang hebat Jauh lebih kuat daripada ilmu sihirnya sendiri Dia tidak tahu betapa kekuatan sihirnya tadi sudah ditangkis dan dikembalikan oleh Hei Hei kepadanya Bahkan ditambah dengan kekuatan pemuda itu sendiri Kini tahu-tahu dia merasa mengantuk bukan kepalang, menguap dan tubuhnya terkulai, terus rebah di atas tanah dan tidur mendengkur Terkejutlah Ji San Bi melihat keadaan gurunya yang juga menjadi kekasihnya Hampir dia tidak percaya akan penglihatannya sendiri Biasanya gurunya sangat lihai dalam ilmu sihir dan sekali memerintah orang, tentu akan berhasil Barusan gurunya memerintah Hei Hei untuk tidur, akan tetapi kenapa hasilnya bahkan gurunya sendiri yang tidur mendengkur Dia pun menubruk dan mengguncang pundak Minsan Moko, mengerahkan sinkang dan berseru Suhu, bangunlah, bangunlah Sebagai seorang ahli sihir yang amat berpengalaman tentu saja Minsan Moko menyadari bahwa dia telah terpukul oleh serangannya sendiri Namun tadi terlambat dia menyadari hal ini sehingga dia keburu terpengaruh dan pulas Sekarang gugahan Ji San Bi membuat dia terbangun lantas dengan muka merah Dia meloncat berdiri, memandang kepada pemuda yang masih senyum-senyum itu Dia langsung teringat akan ilmu sihirnya yang paling kuat Sejenak dia diam mengerahkan seluruh kekuatannya, kemudian tiba-tiba saja kedua matanya mencucurkan air metu dan dia pun menangis sesenggukan Sungguh pengelihatan yang lucu dan aneh sekali Kakek Minsan Moko menangis terseduh-seduh dengan air metu bercucuran sambil memandang kepada Hei Hei Ia menangis dan mengeluh, hidup begini sengsara, penuh duka Tangis biasa saja sudah amat menular, memiliki kekuatan untuk menyeret orang lain agar ikut menangis Apalagi Tangis Minsan Moko ini, tangis yang mengandung kekuatan sihir amat dasyat Bahkan Ji San Bi, yang meskipun sudah tahu bahwa gurunya melakukan sihir, tak dapat menahan diri dan ikut pula menangis Hei Hei merasakan getaran yang sangat kuat, yang seolah-olah menerkam dirinya dan menyeretnya, memaksanya untuk ikut pula menangis bersama Minsan Moko dan Ji San Bi Bahkan ingatannya pun lalu membayangkan keadaan dirinya yang sebatang kera dan tidak memiliki apa-apa di dunia ini Terbayang olehnya betapa sunyinya hidup, betapa dia menderita kesepian Mau rasanya dia mengguguk menangis seperti anak kecil Tetapi kesadarannya membuat dia waspada dan dapat melihat bahwa semua ini hanyalah karena kekuatan sihir lawan Dia membiarkan air matanya jatuh menetes ke atas pipinya, kemudian dia mengerahkan kekuatan sihirnya dan berkata dengan suara menghibur Sudahlah, kakek yang malang, janganlah terlampau berduka, hal itu dapat mengganggu kesehatanmu Kalau mendengar kata-kata hiburan, orang yang sedang bersedih biasanya kedukaannya menjadi penuh keharuan sehingga membuatnya menangis semakin sedih Demikian pula dengan Minsan Moko, karena kekuatan sihirnya tak cukup kuat untuk mengalahkan Heihei Sekarang sebaliknya dia malah terseret oleh kekuatan sihir yang dilepas Heihei Mendengar kata-kata hiburan itu, dia pun menangis makin hebat, tidak hanya mengguguk lagi, malah kini melolong-lolong dan tak lama kemudian dia pun bergulingan di atas tanah sambil menangis seperti anak kecil Melihat keadaan gurunya ini, Ji San Bi terkejut sekali, akan tetapi dia pun tidak berdaya karena dia juga menangis semakin hebat, terseret pula oleh pengaruh sihir yang dilepas Heihei Guru dan murid itu bertangis-tangisan dengan amat sedihnya, hingga keduanya megap-megap dan sukar bernapas seperti tercekik oleh tangis sendiri Tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan muncul dua orang berpakaian pendeta Melihat gambar teratai di dada mereka, mudah dikenal bahwa mereka adalah dua orang pendeta agama Peklian Kau Seorang di antara mereka membanting sesuatu, terdengar suara meledak dan tempat itu penuh tertutup asap hitam Heihei menggunakan dua lengannya untuk mengebut dan mengusir asap Akan tetapi sesudah asap hitam menghilang, tidak nampak lagi Minsan Moko dan Ji San Bi di situ Ternyata mereka berdua telah dilarikan oleh dua orang teman mereka dari Peklian Kau Heihei tidak peduli dan cepat dan menyerbu ke dalam pertempuran Hui Lian yang memegang pedang dikeroyok banyak orang Akan tetapi permainan pedang pemuda berpakaian putih itu demikian hebat Sehingga meskipun ada belasan orang lihai mengeroyoknya Mereka tidak mampu menembus benteng gulungan sinar pedang itu Melihat ini, Heihei menepuk pundak seorang lawan yang mengeroyok Kemudian orang kedua, dua orang itu membalik Kemudian mereka berdua saling hantam sendiri karena di dalam pandangan mereka Masing-masing adalah musuh yang harus dihantam, bukan kawan lagi Heihei melakukan hal yang sama terhadap dua orang pengeroyok lain Dan tidak lama kemudian para pengeroyok Huy Lian itu sudah saling hantam sendiri di antara teman mereka Tentu saja Huy Lian sendiri menjadi bingung melihatlah para pengeroyoknya itu Begitu pula dengan orang-orang Miao yang kini dengan enaknya memukul para penyerbu yang saling hantam sendiri itu Melihat keadaan ini, Siang Kuan Leng dan istrinya, Ma Kim Lee Juga suami istri Kue Eseong dan Tong Ciki menjadi terkejut dan gentar Mereka cepat berlomcatan dan melarikan diri dari tempat itu Sisa anak buah atau teman-teman mereka Hanya setengahnya yang akhirnya dapat lolos melarikan diri membawa luka-luka ketika mereka diserbu oleh suku Miao Ada tujuh orang di antara mereka yang tewas dalam pertempuran itu Beberapa orang lagi luka-luka dan merangkak pergi Dibiarkan saja oleh orang-orang Miao yang sibuk merawat teman-teman sendiri yang terluka Pesta yang gembira itu berubah menjadi suasana berkabung karena di antara suku Miao ada beberapa orang pula yang tewas Kepala suku mengaturkan terima kasih kepada William dan Heihei sebab jelas bahwa dua orang inilah yang sudah mengusir para perampok tadi Kesempatan ini dipergunakan oleh William untuk memberi tahu kepada kepala suku Saya hendak melakukan pengejaran terhadap mereka dan meninggalkan perkampungan ini Akan tetapi saya minta dengan sangat supaya Nian Chi dikawinkan dengan Kiao Yei karena keduanya sudah saling mencinta Maukah kalian memenuhi permintaanku itu? Kepala suku dan keluarganya menyatakan setuju Maka William lalu pergi meninggalkan tempat itu dengan cepat Hanya dengan sekali berkelebar tubuhnya telah lenyap dari situ Membuat orang-orang Miao melongo Haha, aku pun harus pergi kata Heihei dalam bahasanya sendiri Dan orang-orang pun hanya melihat pemuda itu berkelebar lenyap Muncul dan lenyapnya dua orang muda itu tak pernah dilupakan oleh orang-orang Miao di perkampungan itu Mereka yang masih percaya akan tahil merasa yakin bahwa kedua orang itu tentulah penjelmaan para dewa Yang sengaja datang hendak menolong mereka dari serbuan para perampok tadi Kiao Yei juga tidak pernah membuka rahasia bahwa pemuda berpakaian putih itu adalah seorang wanita menurut pengakuan orang itu sendiri Dia sendiri masih belum yakin betul akan tetapi dia takut untuk membuka rahasia ini Biar kepada istrinya sendiri sekalipun Hal itu disimpannya sendiri sebagai sebuah rahasia keramat Terima kasih telah menonton!